Berawal dari rasa kasihan seorang bule melihat anak seorang pedagang kaki lima tertidur di gerobak dagangan, bule wanita berinisiatif memberikan sebuah rumah untuk keluarga itu hingga biaya sekolah anak-anaknya dipenuhi, di mana kesuksesan hampir dicapai keluarga itu, ujian pun datang, istri dari pedagang kaki lima berselingkuh hingga berujung mengadaikan sertifikat rumah tanpa sepengetahuan suaminya, utang tak kunjung dibayar berakhir penyitaan oleh pihak bang, sang suami menggugat pihak bang karena sertifikat atas nama sang suami, kenapa bang berani menerima, pemalsuan tanda tangan, kedua pasangan bercerai, bule sudah tak peduli, kini mantan istrinya menjadi tenaga kerja, pendidikan sang anak hancur karena bule tidak mau biayai akibat kelakuan ibunya, uang-uang hasil gadai rumah ludes dipakai istri bersama selingkuhan.